Kejadian pagi-pagi sebelum ayah ketemu keborong ayah Ya, kalau itu apalagi ya gak sih? Dikati sama ibu Sebenernya Kamu pegangan gini, kan? Kamu lagi, kamu lagi Bawa teman seperti ini Apa-apa kamu? Busing, ayah Apa aja Jangan saya pakai, kamu marah Ayah, apa? Aku pengen bukti kejadian dia Apa-apa bukti-bukti itu? Ayah bener seringkut sama bibi Ibu gak percaya ya? Kamu jangan suka begitu sama ayah kamu Kenapa sih disini gak yang percaya sama aku? Aduh, kenapa ya? Berapa hari itu badan aku tuh sakit banget Pegelinu Padahal aku udah nyoba banyak obat Gimana lagi ya? Bu, bu Makanya sat-sat Minum madu kapalang Untuk stamina Dan Minyak herbal Untuk mengatasi pegelinu Bu Ya Gitu aja kok repot Kasiat madu kapalang misteri Mengatasi anemia Menambah stamina Meningkatkan imunitas Atau ketahanan tubuh Mengatasi asam lambung Meningkatkan dan menambah napsu makan Mengatasi radikal bebas Dan yang paling penting disini Madu kapalang bisa untuk program Ibu hamil atau promi Sedangkan Kasiat minyak herbal kapalang misteri Satu Menyembuhkan keselio Menyembuhkan patah tulang Mengatasi pegelinu Mempercepat penyembuhan luka Dan baik juga untuk pijat dan urut Nah sahabat Udah tau kan nasihat Dari madu kapalang Makanya Yuk segera order Madu kapalang Dan setiap pembelian madu kapalang Kalian akan mendapatkan hadiah menarik Dari kami Dan tentunya Surprise buat kalian Nah Untuk pemesanan madu kapalang Silahkan hubungi nomor di bawah ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur juga kita kepada orang-orang kita Sahabat Ya Ya Jadi mohon maaf sahabat Kita gak opening di luar Karena hujan Sampe basah-basahkan gini ya Mbak Tia Mohon maaf ya Jadi saya langsung openingnya disini Saat ini saya berada di rumahnya Mbak Tia Sahabat ya Oke sahabat Semoga sahabat kapalang misteri yang sedang monton tayangan ini Selalu dimurikan kemudahan Keselamatan Sehat lahir batin Dan juga Selalu dalam minuman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sahabat Jadi Kita udah ada di rumahnya Mbak Tia Dan Tadi sih Gurasan gusul Walaupun katanya ada bukti ya Ada bukti Nah bukti apa Tapi tentunya Sebelum kita Memberitahu Bukti tersebut Alangkah baiknya kita bersolawat Tunggu deh Nanti khusul Ini biasanya kalau ngantuk gini Suka ada bentukan energi Ini 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 Butuh yang hitam-hitam Namun Gak manisnya Yang hitam ada juga coklat Buat sekarang Ya sahabat Yuk kita bersolawat Ya Biar rumah ini Kita ini Dapatkan Sebelum selawat Saya kayak Unitip Air Terus Salawatkan bareng-bareng Biar Buat saya kayak minum Biar 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 saya kayak ringan Oh Iya Iya Jadi airnya Salawatkan Siap Dih Ini dibuka ya Ini dibuka aja tuh Tutupnya Buka Oke, selawat bareng-bareng ya Berarti ya Selawat Ya wasi'al karmik Ya rabbi bin Mustafa Balik makasidana Wa akbir anama ma'dah Ya wasi'al karmik Ya rabbi bin Mustafa Balik makasidana Wa akbir anama ma'dah Ya wasi'al karmik Ya rabbi bin Mustafa Balik makasidana Wa akbir anama ma'dah Ya wasi'al karmik Asbi rabbi Ya Allah ma'fi'al karmik Ghoirullah Nur Muhammad Sallallahu ala ilaha illallah Ya rabbi Ya Allah ma'fi'al karmik Ghoirullah Nur Muhammad Sallallahu ala ilaha illallah Allah ma'fi'al karmik Sallallahu ala ilaha illallah 115 Terima kasih. 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 Kamu lagi, terima kasih. 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 CONSIMA segurança. kan ada videonya loh, liat aja videonya liat aja videonya hei, jangan senak ya video saya bercanda saya gak ngerak senaknya, bapak tenang aja kalau bapak gak ngerasa gak salah, sama sekali bapak jangan marah jangan bikin kerucu asana keluarga saya ya saya gak bikin kerucu tolong, Ardena kamu gimana sih ini? maksud kamu, kamu nuduh ayah saya selingkuh saya gak nuduh, cuman berdasarkan bukti tadi kita pas kesini juga lagi begini-begini gitu kan masakan kamu enak ya, masakan kamu enak ya tapi udah wajar kali by the way, kalian siapa ya? kok kalian rame-rame gitu kesini? nah justru itu, saya ini temen-temen aku pak hei, maaf, kamu datang mari jangan minta-minta ya jangan minta kita ya, jangan minta saya tolong ya, silahkan kalian keluar dari rumah ini nah siapa yang pinta? saya cuman ngebantu ya, tia ini kasih kita bukti kalo ya kayak begitu tapi beneran kok tadi saya liat lagi mesraan gue emang bener ya ayah? ayah sudah bilang ayah cuma minta kopi sama bimina bimina bimina, tolong buatkan kopi saya cuman itu coba iya non coba tolong jelasin emang bener ayah seling tadi tia aja di sentak-sentak loh modiul tadi nama itu ke dapun non cuma minta bikinin kopi sama bimina itu aja kok tia nya aja yang lebih-lebih kan enggak kok bimina dong kalo gitu silahkan minta buktinya aku ada buktinya kalo ada coba kita lihat bener loh sahabat ini ya kok jadi dia lempar batu sembunyi tangan gitu ini bapaknya lagi ngasih takfir lo lagi pura-pura baik lagi nih aku punya bukti tadi pagi aku merugokin ayah sama bimina apa bukti-bukti ini? tia jadi marah kasih tia ke anaknya tuh udah tuh tuh itu tuh 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 iya tuh apa ini gak? gak bener ini? udah udah kok bisa-bisa nanti ya sih? tia saya saksinya mbak bener itu video kamu fitnah ayah kamu aku gak pengen fitnahnya sendiri Kak udah-udah yuk mari kita di depan ayo mari semua kita ke depan bisa lah maksudnya mumpung setelah setelah bapak belum tahu kan udah hari aja Pak ibu begini gak baik Pak kasihan anaknya tapi tolong tolong jaga reputasi keluarga ini ya pasti jaga cuma dikasihan juga anak bapak jadi pertanyaan kan kasihan loh apa yang mau bapak jelasin coba sekarang rita bapak tuh tadi sebenarnya menyuruh Bimina bikin kopi untuk untuk bapak hanya itu aja coba ya kenapa ada bapak apa goda-goda Bimina emang bapak goda-goda Bimina itu gak benar itu benar bapak tuh gak goda Bimina hanya nyuruh bikin kopi dan jelas-jelas aku lihat sendiri memang bapak nyelek nyelek Bimina bi tolong bikinin bapak kopi cuman itu aja itu kan masih wajar Tia itu gak wajar Kak kamu gak tahu banyak orang loh malu tapi ayah ibu memang gak wajar makanya kasih lihat aja videonya jangan-jangan lo dihapus lagi apa gak perlu nih udah gak ada itu siapa yang bohong ini semua itu bener ayah gak benar bisa keserahan depan Kalita ayah cuma benar bisa keserahan depan aku kapan ayah masalah-masalah sama Bimina tadi pagi aku lihat gak kan pagi tadi aja ya habis aku langsung ke 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 kandang melihat ayah itu apa buktinya mana udah keadaan buktinya kenapa dihapus gak perlu saya bilang gitu apa ya kan anak Bapak harus tahu kali kalau misalkan ini apa benar Pak mumpung masih ada waktu ya selesai ini ya Pak istighfar bagus pak alah sudahlah ini urasa rumah tangga saya betul kolom jangan ikut campuri tapi Bapak gak wajar saya jamin Bapak lagi dalam keadaan yang tidak wajar makanya saya ikut campur ayah tega ya ayah tega selingkuh sama bibis selingkuh apanya ya gak jelas aku lihat ayah tega ayah tega iya ih kamu apaan sih gak mungkin lah ayah begitu ayah sering kok kak gak mungkin gak jelas aku lihat tia aku gak berani ngomong kalau emang aku gak ngeliat sendiri tia mama kita cantik ya pinter beretika gak mungkin lah ayah mau sama bimbi minah ya mungkin kabar besok yang namanya setan itu mbak datang dari segala sisi termasuk hati makanya nih kayaknya Bapak gak wajar nih ya dari saya udah lihat dari aura mukanya gue kayak gak wajar ah bak ketemu nambahin saya permasalahan anak saya gak tau saya pun tidak tau ada apa ini itu bener ya itu bener maksudnya setan apa ya iya saya gak percaya begitu begitu-begitu ya bagus terserah mbak mbak mau percaya atau enggak cuman ya saya tegaskan disini keadaan bapak saat ini tuh gak wajar mungkin mbak Lita paham maksud omongan saya gak wajar tolong jelasin lebih detail dong gak wajarnya itu kenapa gitu maksudnya saya tanya setan apa saya memang gak wajar kak lu kenapa sih gak percaya sama aku bukannya gak percaya Litya ini kenapa tiba-tiba gitu loh kamu dateng bawa temen banyak cowok semua ya iya ini ada apa ya ini ma ini ini dapet kawan-kawan ini tapi itu bener bu ayah bener selingkuh sama bimbi Emang bener kamu punya buktinya Punya tapi dia aku sama ayah kakak Gak bener percaya sama aku Apa betul ya Bohong-bohong Enggak itu gak bener Gak bener Enggak bener itu bohong Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Quran surah Yusuf ayat 52 Wa inna allaha La yahdi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberikan suatu hidayah Terhadap tipu daya Dan juga orang-orang yang Merkhianat Quran surah Yusuf Ayat 52 Ibu gak percaya ya Kamu jangan suka begitu sama ayah kamu Kenapa saya disini gak yang percaya sama aku Bukannya ibu gak percaya Kalau memang ada buktinya Ibu pasti percaya sama kamu Aku ada buktinya ibu Tadi aku ada buktinya Aku Dia Lagipula bimbinah itu temen kakak Ngerti Gak mungkin lah Tuh Kakakmu aja gak percaya Kenapa saya disini gak yang percaya sama aku Aku bener ibu Punzur mankola Walatan zur mankola Jangan lihat siapa yang bicara Tapi liatlah apa yang dibicarakan Jangan bawa ayat kurang Ini urusan rumah tangga Jangan di kotor Jangan dicampur Saya minta tolong Kamu lagi Tia Gak tau bang si ini masih nuduh Berapa dia enggak enggak Tia Katakanlah Sebenarnya walau itu pahit Jujur saja sama ibu Kak Palang Mi Mi Bi Iya bu Ada apa Saya mau tanya kamu Apa bener kamu ada main sama sungai saya Masya Allah bu Tadi itu Bapak ke dapur Cuma Minta bikinin kopi aja bu Beneran Kamu gak bohong Sumpah bu Saya gak bohong Bener itu pak Betul Bapak cuma minta kopi sama Bibi Memang Bapak colek Mimpi Minah itu bi Tolong buatkan Bapak kopi Tidak hanya itu aja udah Tau-tau Si Tia Nuduh Bapak yang enggak enggak Katakanlah dia yang sebenarnya Kamu jangan pernah takut Untuk mengatakan kebenaran Tolong Nyat ya Ibu ini baru pulang Ibu capek Janganlah kamu Cari ribut Di dalam keluarga Berarti kamu Kenapa cari ribut ibu Tapi untuk apa kamu manggil mereka semua kesini Sedangkan ibu percaya Enggak mungkin Bapak kamu buat salah Ibu kok dapas sih disini gak ada yang percaya sama aku Ibu bukannya gak percaya sama kamu Tia Udah pokoknya Ibu minta Stop Ya Ibu capek Paham kamu Aku sini cuma mau bela ibu Aku kok sekian sama ibu Tia Jangan bentak ibu kamu Disini gak ada yang percaya sama aku kak Tia Ibu percaya Ibu yakin Ya Tolonglah Percaya sama Bapak kamu Udah Ayah Ayah gak mungkin selingkuh Iya Jangan ada-ada Tuh denger Apa kata ibu kamu Ibu kamu Percayakan sama Bapak Bapak gak mungkin Berbuat-berbuat selingkuh Sama Bimina Kasian ibumu capek juga pulang Kakak kamu juga baru pulang kerja Pak Istighfar Allah sedang menyaksikan Sejadian ini Saya cerita ke ibu Ibu saya gak percaya Gak apa-apa Terus Harus gimana Harus terus yakinkan Katakanlah sebenarnya Kalau kebenaran itu baik Mesti ibu percaya sama aku Baik Ibu akan percaya sama kamu Sebelum ibu melihat dengan mata kepala ibu sendiri ya Jadi untuk sementara ini Ibu bilang bisa meyakini kamu dulu Kita tuh percaya kalau kita ngeliat sendiri Oke Aku Kakak gak tau loh Kalau misalkan kamu ngedit-ngedit Atau apa Apa kamu ada dendam tersendiri Sama Bimina Bimina sama kakak loh Ibu saya habis masak Mau makan sekarang Mau makan sekarang Saya siapkan Nanti aja ya mbak Bimina Bimina sesuai manis kayak gitu deh Bia Kamu nyari sopan dong Biar gimana ini Bimina loh Yang mengurus rumah ini Paham kamu Ibu gak tau Ibu gak tau Tadi aku udah usir sama dia Bener itu Bi Enggak Bu Enggak sangat sekali Bimina itu bohong Bu Ibu kenapa sih gak percaya sama aku Percaya sedikit aja sama aku Ibu jadi bingung Ibu ini harus percaya sama siapa Amak kamu Ayah kamu Atau kakak kamu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Di dalam Quran Surah Al-Ghafir Ayat 28 Innallaha layah di Man huwa musrib Kajak Sesungguhnya Allah juga tidak akan Memberikan suatu hidayah Terhadap orang yang Melebihi batas Dan juga berbusta Tia Apa kamu cemburu sama kakak kamu Karena kakak kamu udah sukses Kalau enggak Kenapa kamu berbuat kayak gini Karena emang aku benar Tapi semua ini gak ada Tia Kenapa sih ibu gak bisa percaya sama aku dikit Udah 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 Tia gini deh Ayah baru pulang kerja Belum ganti baju Mama Baru pulang rapat Belum ganti baju Begini-gini dengan kakak Aka baru pulang kerja loh Capek Ya Kamu jangan bikin Apa sih Bikin risih gitu Capek Ngerti Ini juga kalian Mereka pulang deh Bikin kacau Tau gak di rumah Keluarga saya itu keluarga harmonis ya Ya udah Kalau gitu semuanya Pergi dah Tolong Saya mau isi rahat semua Tolong ya Saya capek Kita mau isi rahat semua Baru Mbak Masyabdi ini Baik Pulang aktivitas Silahkan ya Saya bukan ngusir Mohon maaf Semuanya Mohon maaf Orang usia Pulang gak ngusir Oke mbak Ya Tolong Amin lah Saya doakan ya Baik-baik mbak Kita diusir Aduh Thank you Ya nanti kita Komunikasi aja ya Eh Apa-apaan ini Biar sadar Ngawirin aja Semua nyawan lah Ya Tia ya Assalamualaikum Nggak usah balik lagi disini Thank you so much Iya Dan Mau gak puja ceweknya gitu Dan Ya Males Udah 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 oke Saya capek Ini abis Sahabat komentarnya Sahabat ini Aduh kasihan ya Dia Dia disini Sobsopnya sendiri Nggak ada yang mau ngebantu Komunikasi dia Sama ibunya Dan posisinya juga Ibunya baru pulang Capek Ya Bapaknya menang lah Kondisinya Tapi tetep aja ya Kebenaran itu Pasti akan menemukan Jalannya sendiri Den Iya Ya kawan Ya Ya dah sahabat ya Saya nunggu info selanjutnya Dari Tia Sekalipun kita harus Kesini lagi Ya ini karena Udah menjadi tugas Ya sahabat ya Mohon maaf Kalau ada salah kata Ya Salah ucap dari saya Atau Salah penafsiran Kata-kata Karena Salah datangnya dari kami Benar datangnya dari Allah Terima kasih sahabat Akhirun dari kita Wa bila tawb Wa hidayah Wa alaikum Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Muhammad Mengangkat tangan Doa terakhirnya Nabi Muhammad Harapan terakhirnya Nabi Muhammad Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengangkat tangan Dan berdoa Allah Maka khabib Para umat Ibi sakratil maut Ya Allah Ringankanlah sakratul maut Umatku Ya Allah Permudahkanlah sakratul maut Umatku Aku Nabi mereka Aku memimpin mereka Aku menanggung jawab mereka Ya Allah Biar aku menanggung Seluruh Sesakit sakratul maut Umatku Altyazı M.K.